Babin Kamtip Mas, Desa Gambuhan, Polsek, Pulau Sari, Polres, Pemalang, Polda, Jawa Tengah, Aibda Castro, mendirikan sekolah gratis tingkat madrasah Sanawiyah Al-Fatah di desa binaannya. Tidak hanya itu, Aibda Castro juga menyiapkan pakaian gratis dan antar jemput siswa dari rumah ke sekolah. Dulu sebelum berdirinya MTS ini, banyak siswa dari SD maupun MI, dari rasionya APK itu yang melanjutkan ke jenjang SMP maupun MTS itu sangat sedikit sekali. Dari itu kami berpikir kebetulan istri juga seorang guru, saya ingin hidup saya juga punya manfaat yang lebih di masyarakat. Akhirnya saya remukan dengan Bapak, kita sepakat di tanah kita wakafkan untuk pendirian MTS di tahun 2013. Di setahun setengah selang berdirinya, kita sudah mendapatkan izin operasional resmi dari pemerintah, dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan diakui secara nasional. Senang ya, senang. Bapak walaupun seorang punsi tapi dia itu tetap mau nyupir gitu, jadi nyupir sekolah. Di sini penyaksilah, itu yang nanti Pak Sastro, terus drum band, ramuka. Biasanya kalau Pak Sastro itu antar jemputnya itu lebih cepat sih. Fasilitas pendidikan boleh dikatakan gratis kita pada tahun ajaran baru. Yang penting mereka mau sekolah, kita berikan pakaian gratis. ATK gratis dan batik juga kita gratiskan kepada mereka yang mau sekolah di MTS Al-Fatah Gambuani. Saya disamping mengambil ekstra kurikuler pencaksilat, namun demikian apabila ada guru yang kosong dan memang membutuhkan saya, saya selalu mengisi kekosongan tersebut agar anak selalu mendapatkan motivasi dan pelajaran yang baik untuk ketertiban anak. Bagi saya itu sangat menginspirasi untuk orang-orang lain, juga termasuk sebagai aparat juga bisa terinspirasi oleh beliau, karena beliau ini selain hanya sebagai seorang polisi, beliau juga bisa atau mampu mendirikan sekolah seperti sekarang. Jarang ada orang atau apalagi aparat biasanya kan hanya yaudah di kepolisian aja, tapi beliau peduli sama pendidikan anak-anak di sini, apalagi katanya zaman dulu tuh jarang banget di sini ada anak yang melanjutkan sampai tingkat MTS atau SMP ataupun tingkat SMA. Saya sebagai pimpinan langsung Pak Aibda Castro, saya malah bersyukur dan terima kasih kepada Pak Castro, ada istilahnya kegiatan di luar tugasnya yang bisa meningkatkan SDM warganya. Ini juga salah satu usaha saya untuk menopang keperluan MTS, Madrasah Sanawi Al-Fatah. Itu siapan untuk, yang untuk siapan korban itu yang kambing Jawa yang di dalam itu. Itu nanti untuk siapan korban dan kebetulan itu sudah, apa ya, sudah ada namanya semua itu. Karena dari hobi, saya beli sapi, beli kambing, berarti ya sudah sekitar kurang lebih tujuh tahunan lah saya pindah di Pulau Sari ini.